Simbol Atom Simbol Atom Jadi kemarin ibu sudah sampaikan Kalau atom disimbolkan dengan Huruf X Di bawahnya Z Atasnya A Nah Z Ini disebut sebagai Nomor atom Sedangkan A Ini disebut sebagai Nomor masa Diingat ya Yang bawah adalah nomor atom Yang atas adalah nomor masa Sekarang kita belajar yang pertama Yakni isotop Apa itu isotop? Isotop merupakan Unsur-unsur Yang memiliki Nomor atom sama Tetapi nomor masa berbeda Diingat ya Untuk isotop yang sama adalah Nomor atomnya Dan yang berbeda Adalah nomor Masanya Atau gampangannya Nomor atom tadi kan letaknya di bawah Berarti bawahnya sama Berarti bawahnya sama Dan atasnya berbeda Contohnya sekarang Yang pertama ada O816 dan O817 Nomor atom atau bawahnya sama-sama 8 Nomor masa atau atasnya beda Yang 1.16 Yang 1.17 Contoh lain Misalnya kita punya Cl 1735 Dan Cl 1737 Bisa diperhatikan disini Bawahnya atau nomor atomnya sama-sama 17 Tapi atasnya atau nomor masanya beda Yang 1.35 Yang 1.37 Seperti itu ya Sekarang kita bahas yang kedua Yakni Isobar Apa itu Isobar? Isobar merupakan Unsur-unsur Yang memiliki Nomor masa sama Tetapi nomor atom berbeda Jadi kebalikannya isotop ya Kalau Isobar yang sama Justru adalah nomor masa Dan yang berbeda adalah nomor atom Atau yang atas sama Tetapi bawahnya berbeda Contohnya sekarang Misalnya C614 Dan N714 Bisa dilihat disini Nomor masanya Atau yang atas sama-sama 14 Tetapi nomor atomnya Atau yang bawah berbeda Yang 1.6 Yang 1.7 Contoh lain Misalnya kita punya Na1124 Dan Mg1224 Disini bisa kita lihat Yang atas Atau nomor Masanya sama-sama 24 Tetapi yang bawah Atau nomor atomnya berbeda Yang 1.11 Yang 1.12 Sekarang kita lanjut Ke Pembahasan selanjutnya Yakni Isoton Isoton Merupakan Unsur-unsur Yang memiliki Jumlah Neutron Sama Jadi diingat ya Untuk isoton Yang sama adalah Jumlah Neutron Masih ingat Cara menghitung Jumlah neutron Jumlah neutron Kemarin dihitung Dari Nomor masa Dikurang nomor atom Atau atas Dikurang bawah Sekarang kita ke contoh ya Contohnya Yang pertama Misalnya kita punya C6 13 Dan N 7 14 Kita hitung jumlah neutronnya Yang pertama Untuk C6 13 Jumlah neutronnya A dikurang Z Nomor masa Dikurang nomor atom Atau atas Dikurang bawah Jadinya disitu 13 Dikurang 6 Berarti neutronnya Sama dengan 7 Untuk N 7 14 Jumlah neutronnya A dikurang Z Sama dengan 14 Dikurang 7 Jumlah neutronnya Juga sama dengan 7 Ini ya Jadi jumlah neutronnya Sama Sekarang kita ke Topik bahasan Yang selanjutnya Yakni Konfigurasi elektron Menurut teori atom Burr Ini Nah Apa itu Konfigurasi elektron Konfigurasi elektron Merupakan Cara penataan Penataan Elektron-elektron Dalam kulit atom Sekarang kita bahas Lagi dulu Mengenai teori Atom Burr Ibu ingatkan Kembali Jadi Berdasarkan teori Atom Burr Atom itu Terdiri dari Inti atom Dimana Di dalam inti atom Terdapat proton Bermuatan positif Dan neutron Bermuatan Netral Yang dikelilingi Oleh elektron Pada kulit atom Dimana elektron Tersebut Mengelilingi Inti atom Pada lintasan Tertentu Jadi atom itu Punya kulit-kulit atom Kulit-kulit atomnya Mulai dari Yang terdekat Dengan inti Dinamakan Kulit K Kemudian Yang luar lagi Namanya L Luarnya lagi Namanya M Dan seterusnya Jadi nanti ada KLM NOPG Dan seterusnya Seperti itu ya Nah Dalam teori Atom Burr Ada Jumlah Elektron Maksimal Yang menghuni Tiap-tiap Kulit Atom Dimana Jumlah Elektron Maksimal Tersebut Dirumuskan Dengan 2N Pangkat 2 Seperti ini Dimana N Adalah Nomor Kulit Atom Sekarang Coba kita Hitung Jumlah-jumlah Elektron Yang menempati Tiap kulit Atom Yang pertama Untuk kulit K Kulit K Itu kulit Pertama Jadi N Sama Dengan 1 Jumlah Elektron Maksimalnya 2N Pangkat 2 Atau 2N Satu Satu Pangkat 2 Jadinya 2 Dikalikan Satu Pangkat 2 Berapa 1 Berarti 2 Kali Satu Sama Dengan 2 Selanjutnya Kulit L Kulit L Itu kulit Kedua Jadi Nilai N Sama Dengan 2 Jumlah Elektron Maksimalnya 2N Pangkat 2 Jadinya 2 Dikalikan 2 Pangkat 2 Sama Dengan 2 Dikali 2 Pangkat 2 Berapa 4 2 Kali 4 Sama Dengan 8 Kemudian N Nilai N Sama Dengan 3 Jumlah Elektron Maksimalnya 2 N Pangkat 2 Jadinya 2 Dikalikan N 3 3 Pangkat 2 Jadinya 2 Kali 3 Pangkat 2 Adalah 9 Jadinya 18 Kemudian N N Nilai N N Sama Dengan 4 Jadinya Ini Jumlah Elektron Maksimalnya 2 N Pangkat 2 Atau 2 Dikalikan 4 Pangkat 2 Atau 2 Dikalikan 16 Sama Dengan 32 Kemudian Nanti 2 8 18 32 Nanti Selanjutnya 50 Dan Seterusnya Disebut Sebagai Bilangan Kulit Elektron Jadi Bilangan Kulit Elektron Disini 2 8 18 32 Kalau Kita Lanjutkan Ke O N Sama Dengan 5 Nanti Hasilnya 50 50 Dan Seterusnya Sebelum Kita Kecontoh Ada Sebuah Aturan Yang Berkaitan Dengan Konfigurasi Elektron Yang Harus Kalian Pahami Aturannya Adalah Jumlah Elektron Valensi Itu Maksimal Sama Dengan 8 Nah Elektron Valensi Itu Apa Elektron Valensi Adalah Elektron Yang Terletak Di Kulit Terluar Atau Kulit Terakhir Dari Atom Gini Ya Sekarang Langsung Ke Contoh Ya Yang Pertama Misalnya Kita Punya O 8 16 Untuk Bisa Menata Elektron Atau Menulis Konfigurasi Elektron Berarti Kita Harus Tahu Dulu Jumlah Elektron Dari O 8 16 Itu Berapa Disini Jumlah Elektron Sama Dengan Jumlah Proton Gitu Kan Kemarin Ini Berlaku Untuk Unsur Netral Kebetulan Ini Unsur Netral Jumlah Proton Sama Dengan Apa Jumlah Proton Sama Dengan Nomor Atom Berarti Jumlah Elektron Sama Dengan Nomor Atom Atau Yang Bawah Sama Dengan 8 Kita Tata Kedelapan Elektron Yang Dimiliki Oleh Unsur O Dalam Kulit Kulit Atom Yang Pertama Untuk Kulit K Kulit K Tadi Maksimal Adalah 2 Elektron Berarti Dari Kedelapan Elektron Yang Dimiliki Oleh Atom O Ini 2 Elektron Dapat Kita Letakkan Di Kulit K Berarti Masih Sisa Berapa Dari 8 Elektron Yang Sudah Kita Letakkan 2 Berarti Masih Sisa 6 Nah 6 Elektron Kita Letakkan Di Kulit Selanjutnya Yakni Kulit L L Sama Dengan 6 Seperti Ini Contoh Lain Na 11 23 Di Sini Jumlah Elektron Sama Dengan 11 Bagaimana Cara Menata 11 Elektron Dalam Atom Na Pertama Kita Letakkan Di K K K Maksimal 2 Elektron Berarti 2 Elektron Dari Na Dapat Kita Letakkan Di K Masih Sisa Berapa Elektron 11 Dikurang 2 Sama Dengan 9 Masih Sisa 9 Elektron Sekarang Kita Letakkan Di Kulit L Kulit L Tadi Maksimal Hanya Dapat Menampung 8 Elektron Berarti Disini Kita Taruh Angka 8 Nah Disini Sudah Ada Berapa Elektron Sekarang 2 Tambah 8 Sama Dengan 10 Sedangkan Elektron Dari Na 11 Berarti Masih Sisa 1 Elektron 1 Elektron Kita Letakkan Di Kulit M M Sama Dengan 1 Seperti Ini Contoh Lagi Cl 17 3 5 Jumlah Elektron Sama Dengan 17 Konfigurasinya K K Maksimal 2 Elektron Kita Taruh 2 Disini Masih Sisa 15 Elektron Kemudian L L Maksimal 8 Elektron Kita Taruh 8 Disini Berarti Yang kita Tata Sudah 10 Masih Sisa 7 7 Elektron Kita Letakkan Di Kulit M M Sama Dengan 7 Contoh Lain Misalnya Kita Punya AR 18 36 Disini Jumlah Elektron Sama Dengan 18 Kita Letakkan Di kulit K K 2 Berarti Masih Sisa 16 Kemudian L 8 Masih Sisa 8 Lagi 8 Lagi Kita Letakkan Di kulit M M Sama Dengan D 8 Contoh Lain Misalnya Kita Punya K 19 39 Dimana Jumlah Elektron Dari Unsur K Ini Sama Dengan 19 Nah 19 Elektron Dari Unsur K Dapat Kita Tata Yang Pertama Di kulit K Di kulit K Maksimal Tadi 2 Elektron Berarti Sekarang Sisa Elektron 19 Dikurang 2 Sama Dengan 17 Kemudian Di kulit L L Maksimal 8 Elektron Nah Sekarang Elektron Yang kita Tata Sudah 10 Masih Sisa 9 E Elektron Kemudian Di kulit M M Tadi kan Sebenarnya Maksimal Elektron Yang dapat Ditampung Itu 18 Jadi Kalau Misalnya Nampung 9 Elektron Harusnya Bisa Kan Nah Harusnya Bisa Tapi Berdasarkan Aturan Konfigurasi Elektron Tadi Harus Diingat Bahwa Elektron Di kulit Terakhir Itu Maksimal D 8 Nah Kalau Kita Konfigurasikan Elektron Elektron Dari Unsur K Dengan Cara Seperti Ini Elektron Di kulit Terakhir Atau Di kulit M Ini Sama Dengan Berapa 9 Padahal Maksimal Hanya Ada 8 Jadi Tidak Boleh Jadi Bagaimana Caranya Supaya Kita Bisa Mengikuti Kaidah Konfigurasi Elektron Yang Benar Caranya Adalah Dengan Mengandaikan Seolah-olah Jumlah Elektron Di Kulit M Itu Sama Dengan Jumlah Elektron Maksimal Yang Ada Di Kulit Di Bawah Atau Di Kulit L Coba Ibu Tuliskan Kembali Jumlah Elektron Maksimal Tadi Jumlah Elektron Maksimal Untuk Kulit K Itu Sama Dengan 2 L 8 M 18 N 32 Dan Seterusnya Jadi Kalau Kita Anggap Jumlah Elektron Maksimal Di Kulit M Sama Dengan 18 Konfigurasinya Seperti ini Dan itu Salah Menurut Aturan Nah Jadi Bagaimana Kita Andaikan Jumlah Elektron Maksimal Yang menempati Kulit M Itu Sama Dengan Kulit Di Bawah Kulit Di Bawah Kulit L Maksimal D 8 Jadi Kita Anggap Jumlah Elektron Maksimal Di Kulit M Bukan 18 Tapi D 8 Kalau Seperti Itu Ceritanya Konfigurasinya Dapat Kita Tuliskan K 2 L 8 Kita Sudah Tuliskan 10 Masih Kurang 9 Yang Kita Letakkan Di Kulit M 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 Berarti Berarti Kita Letakkan Di Kulit M Cuma 8 Sisa Berapa Sisa 1 Sisa 1 Kita Tuliskan Di Kulit N Gini Contoh Lain CA 20 40 Di Sini Jumlah Elektron Sama Dengan 20 Konfigurasinya Di Kulit L Sama Dengan 8 Berarti Sudah Kita Tata Sejumlah 10 Elektron Masih Sisa 10 10 Elektron Harusnya Mampu Ditampung Di Kulit M Karena Kulit M Bisa Menampung Hingga 18 Elektron Tapi Kalau Seperti Itu Berarti Elektron Valensinya 10 Berarti Tidak Mengikuti Aturan Kan Nah Jadi Bagaimana Sama Kayak Tadi Jumlah Elektron Yang Bisa Ditampung Di Kulit M Kita Misalkan Sama Dengan D 8 Jadi Nanti Konfigurasinya Yang Benar K 2 L 8 Masih Sya 10 Elektron Yang Kita Letakkan Di Kulit M Sama Dengan 8 Kemudian Di Kulit N Sama Dengan 1 Seperti Ini Sekarang Begini Sebenarnya Apa Guna Dari Konfigurasi Elektron Guna Dari Konfigurasi Elektron Adalah Untuk Menentukan Letak Unsur Dalam SPU Atau Sistem Periodik Unsur Jadi Sistem Periodik Unsur Itu Merupakan Tabel Yang Memuat Unsur Unsur Kimia Yang Sudah Ditentukan Sampai Dengan Hari Ini Dapat Kalian Lihat Digambar Nah Kemudian Sistem Periodik Unsur Itu Ada Bagian Yang Horizontal Atau Dari Kanan Kekiri Itu Disebut Sebagai Perioda Kemudian Ada Bagian Yang Vertikal Atau Dari Atas Kebawah Itu Disebut Sebagai Golongan Diingat Ya Jadi Ada Golongan Itu Yang Dari Atas Kebawah Dan Ada Perioda Yang Dari Kiri Ke Kanan Oke Sekarang Kita Kecontoh Bagaimana Caranya Menentukan Letak Unsur Dalam SPU Berdasarkan Konfigurasi Atom Nilsper Ibu Ambil Contoh Misalnya MG 12 24 Disini Jumlah Elektronnya Sama Dengan 12 Konfigurasinya K K Maksimal 2 Elektron Masih Sisa 10 Elektron Kita Letakkan Di kulit L L Maksimal 8 Elektron Berarti 2 Tambah 8 10 Masih Sisa 2 Elektron 2 Elektronnya Kita Letakkan Di kulit M M Sama Dengan 2 Untuk Menentukan Golongan Golongan Itu Sama Dengan Elektron Valensi Elektron Valensinya Disini Berapa 2 Berarti Golongannya 2 A Ingat Kalau Menulis Nomor Golongan Harus Dengan Angka Romawi Diingat Harus Dengan Angka Romawi Sekarang Periode Periode Sama Dengan Jumlah Kulit Atom Disini MG 12 24 Jumlah Kulit Atom Berapa KLM Berarti 1 2 3 Kulit Atom Ada 3 Berarti Disini Periode 3 Contoh Lain BR 35 70 Jumlah Elektron Disini Adalah 35 Konfigurasinya K 2 Kemudian L 8 Sudah Berapa Ini 10 Berarti Masih Sisa 25 Kemudian M M M M M 18 Berarti M Kita Tulis 18 Tadi Sisa 25 Dikurang 18 Berarti Masih Sisa 7 N Sama Dengan 7 Ini Golongannya Sama Dengan Elektron Valensi Berarti 7 A Ingat Nulisnya Harus Dengan Huruf Romawi Kemudian Periodenya Periodenya Sama Dengan Jumlah Kulit Atom Jumlah Kulit Atom KLMN Berarti 1 2 3 4 Ada 4 Kulit Atom Berarti BR 3570 Terletak Di Golongan 7A Periode 4 Oke Anak-anak Sekian Pembelajaran Daring Kimia Hari ini Semoga Kalian Paham Apa Yang Ibu Sampaikan Kalau Belum Paham Pokoknya Diulang Ulang Terus Videonya Sampai Paham Terima Kasih Atas Perhatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh